Baik, terima kasih Firda Jumardi atas laporan Anda dari wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, selain dari Makassar, kita juga masih ada laporan dari Yogyakarta bersama rekan kami, Danita Rian Dini. Silahkan Danita untuk laporannya. Terima kasih Filip, pemirsa informasi pertama dari wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah ini ada aksi bullying atau perundungan yang dialami antar sesama pelajar. Dari video yang beredar, perundungan ini terjadi oleh siswi SMP Negeri di Purworejo, Jawa Tengah. Dan kini, kasus tersebut sudah ditangani aparat berwajib. Korban berinisial ZAR, 13 tahun, mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya. Video yang sempat viral di kalangan pelajar di Purworejo ini diduga terjadi di luar lingkup sekolah. Setelah mendapati laporan dari keluarga korban, Satres Krimpel Respurworejo bergerak mengamankan 6 orang pelaku yang diduga terlibat dalam aksi perundungan tersebut. Dari keterangan pihak kepolisian, kejadian berawal lantaran para pelaku tidak terima. Korban melaporkan perilaku keseharian teman-temannya di sekolah kepada guru, sehingga berujung terjadinya aksi bullying. Informasi selanjutnya pemirsa bengkel biasanya identik dengan tempat untuk memperbaiki kendaraan. Namun di Sleman, Yogyakarta ada bengkel yang khusus diperuntukkan bagi sapi. Di bengkel ini, sapi-sapi yang kurus dan juga tidak sehat direparasi atau dirawat menjadi sapi-sapi yang sehat dan juga berisi. Sejak berdiri 2017 lalu, bengkel sapi yang terletak di Dusun Kalijaruk, Ngemplek, Sleman itu berhasil mereparasi atau merawat lebih dari seribu sapi. Caranya dengan memberikan nutrisi, mulai dari konsentrat, dedaunan hijau hingga tambahan vitamin. Dalam waktu beberapa bulan, sapi yang tadinya kurus telah berubah menjadi sehat dan berisi. Pada momen Idul Adha tahun ini, bengkel sapi telah berhasil menjual sekitar 30 sapi hasil reparasi untuk kurban. Dengan rentang harga antara 20 juta hingga 70 juta rupiah per ekor. Demikian Filip, dua informasi dari Biro Yogyakarta. Kembali ke Anda.